Gubernur Bali Iwayan Koster melarang aktivitas pendakian gunung di Bali baik bagi wisatawan lokal maupun asing. Izin aktivitas pendakian hanya diberikan untuk pelaksanaan upacara keagamaan dan kebencanaan. Gubernur Bali Iwayan Koster menyebut izin aktivitas pendakian hanya diberikan untuk pelaksanaan acara upacara keagamaan dan kebencanaan. Dengan diberlakukannya aturan ini, pemerintah daerah berharap mampu menurunkan tingkat masalah yang ditimbulkan oleh wisatawan nakal yang selama ini kerap viral di media sosial. Dan akan dikeluarkan peraturan daerah untuk mengatur semua. Tidak saja bagi wisatawan maencahan negara termasuk juga wisatawan domestik dan warga domestik kecuali akan ada pelaksanaan upacara atau penanganan kebencanaan dan kegiatan khusus lainnya. Jadi bukan untuk kegiatan wisatawan lagi. Dalam surat edaran Gubernur Bali itu ada 12 poin yang mengatur kewajiban bagi turis asing. Di antaranya memuliakan kesucian pura dan simbol keagamaan, menghormati adat istiadat, tradisi dan seni, memakai busan yang sopan, serta melakukan transaksi dengan rupiah. Sementara larangan untuk turis asing ada 8 poin. Seperti larangan memasuki pura yang disucikan, memanjat pohon yang disakralkan, hingga larangan membuang sampah sembarangan dan mengotori danau, mata air, sungai, laut dan tempat umum. Data dari Kementerian Hukum dan HAM serta BPS Bali menyebut, turis asing yang dideportasi dari Bali pada 2022 mencapai 194 orang. Sementara dari Januari hingga Mei 2023, turis yang dideportasi sebanyak 132 orang. Sementara itu BPS Bali juga mencatat, kunjungan turis asing dari Januari sampai Maret 2023 mencapai 1 juta orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.